KAMU MENDEKATI KEMATIAN Saudara Fei, teriak murid pavilion pedang naga ketika dia melihat pemuda itu. Pemuda itu adalah Yu Fei. Dia mendengar keributan di luar dan berjalan keluar. Duan Feng meliriknya dan berkata dengan dingin, kau lah yang bertanggung jawab. Melihat Yu Fei menganggup, dia melanjutkan, siapa yang kamu temukan? Kamu bahkan tidak mengenal keluarga Duan kami. Betapa tercelah. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, suruh dia berlutut dan meminta maaf. Aku akan melumpuhkan salah satu tangannya dan membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar hari ini. Duan Feng ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Setelah Yu Fei mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, Oh, maaf. Ini semua salahku. Bersikaplah baik dan salahkan kami karena lalai. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kapan Lin Xuan menjadi begitu sopan? Bukankah mereka musuh Bebu Yutan? Belum lagi para prajurit di sekitarnya, bahkan Duan Feng pun bingung. Dia tahu hubungan antara kedua keluarga. Sudah cukup baik bahwa pihak lain tidak menyerangnya secara langsung setelah dia menimbulkan masalah. Namun, dia tidak menyangka sikap pihak lain begitu baik. Setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Cepat suruh dia berlutut dan meminta maaf. Hidung Duan Feng terangkat dan dia sangat sombong. Namun, Yu Fei mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan mengeluarkan tanda dari cincin penyimpanannya. Maaf, ini kelalaian kami. Saya meminta mereka untuk menggantungkan tanda ini kemarin. Siapa yang tahu mereka akan lupa. Namun, belum terlambat untuk menggantungnya sekarang. Yu Fei berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menggantungkan tanda itu di dinding. Semua orang penasaran dan menoleh. Lalu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Karena ada sederet tulisan di atasnya, keluarga Duan dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Melihat kata-kata ini, para prajurit di sekitarnya tertawa terbahak-bahak hingga hampir tersedak. Duan Feng melihatnya dan hampir pingsan karena marah. Kedua tetua di belakangnya juga gemetar karena marah. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Ini bukan lagi tamparan di wajah, tapi tendangan di wajah. Status apa yang dimiliki klan Duan? Betapa bermartabatnya mereka dipermalukan sedemikian rupa. Memikirkan hal ini, mereka bertiga gemetar karena marah. Kamu berani menghina klan Duanku. Kamu sudah mati. Duan Feng dan dua lainnya tampak garang. Namun, Yufei berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, patah kaki mereka dan buang. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyentuhku. Duan Feng menjadi gila. Namun, Lin Xuan sudah membuat pengaturan. Jadi, begitu dia selesai berbicara, seorang ahli keluar dan langsung mematahkan kaki ketiga orang itu. Kemudian, mereka membuangnya seperti anjing mati. Tentu saja ini hanya selingan kecil. Semua orang hanya tertawa dan tidak ada yang memperhatikannya. Saat rumah lelang sudah terisi penuh, pintu rumah lelang ditutup. Tanpa cahaya eksternal, seluruh aula tiba-tiba menjadi gelap, tetapi segera menyala kembali. Karena di langit-langit, mutiara seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti bintang. Untuk sesaat, pencahayaan di aula cukup tepat. Terlebih lagi, bola cahaya lembut menyala di panggung lelang di depan mereka. Kemudian, sesosok tua berjalan mendekat dengan cepat. Itu adalah tetua ke-10, yang menjadi tuan rumah pelelangan. Dia pertama-tama menyapa semua orang untuk menghidupkan suasana, lalu langsung ke topik utama. Hadirin sekalian, ada dua item dalam lelang ini. Itu adalah teh waktu lama dan ramuan panjang umur. Sekarang, mari kita mulai pelelangan teh waktu lama. Saat dia berbicara, tetua ke-10 membalik telapak tangannya, dan 30 daun hijau zamrut muncul di panggung pelelangan. Setiap daun disimpan dalam kotak batu giyok berkualitas tinggi. Total ada 30 helai daun yang tersusun rapi. Bapak dan ibu, ini 30 helai daun teh saman lama. Ada 5 helai daun dalam satu kelompok, dan akan dilelang sebanyak 6 kali. Dengan kata lain, Anda hanya memiliki 6 peluang untuk mendapatkan teh waktu lama yang berharga. Soal kapan lelang selanjutnya, saya belum tahu. Jadi mohon hargai kesempatan ini. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula mendidih. Mereka tidak menyangka akan ada begitu sedikit teh saman lama. Totalnya hanya ada 30 daun. Minum saja tidak cukup. Awalnya, mereka ingin menggunakannya sebagai teh spiritual biasa untuk memperbaiki fisik dan memperpanjang penuaan. Tapi sekarang sepertinya hal itu mustahil. Tampaknya itu hanya bisa digunakan sebagai ramuan langka untuk memperbaiki luka yang sangat serius. Namun, apapun yang terjadi, tidak ada yang mau melewatkan teh waktu lama. Pelelangan sekarang dimulai. Harga awalnya adalah 1 juta batu spiritual, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 ribu. 1 juta batu spiritual tidaklah banyak, tapi ini hanyalah harga awal. Tidak ada yang peduli tentang hal itu. Karena semua orang tahu kalau harga akhirnya jauh lebih dari itu. Jadi, meskipun harga awalnya adalah 1 batu spiritual, orang-orang ini tidak akan terkejut. Benar saja, begitu tetua ke-10 selesai berbicara, seseorang menawar 10 juta. Dalam sekejap, seseorang menawar 10 kali lebih tinggi dari harga awal. Tapi tidak ada yang peduli. Teh waktu lama bernilai lebih dari itu. Benar saja, harga selanjutnya terus naik. 30 juta. 50 juta. 100 juta. Harga naik dengan cepat, dan suasana pelelangan berangsur-angsur mencapai puncaknya. 2 miliar. Sebuah suara datang dari ruang VIP. Penawarnya tentu saja adalah Sen Lingchuan, yang berada di ruang VIP nomor 1. Orang-orang besar ini saling berhubungan sepanjang tahun, jadi ketika suara itu keluar, mereka semua tahu itu adalah Sen Lingchuan. Kekuatan dan status Sen Lingchuan sangat kuat. Terlebih lagi, berita tentang teh zaman lama pertama kali disebarkan oleh keluarga Sen. Jadi ketika dia menawar, semua orang memberinya wajah. Pada akhirnya, All Time Tea yang pertama terjual seharga 2 miliar. Setelah mendapatkan 5 daun seperti batu giyok, Sen Lingchuan menghela nafas lega. Dia berbeda dari orang-orang itu. Dia secara langsung merasakan efek magis dari teh waktu lama, jadi dia secara alami merasa nyaman dengan teh waktu lama ini. Tentu saja hasilnya juga sangat bagus. Dia mendapatkan yang pertama. Dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya, tetapi kekuatan besar mulai bertarung. Yang kedua dijual seharga 5 miliar. Semakin lama, semakin mahal harganya. Ketika kelompok terakhir terjual, bahkan penatua ke-10 pun menghirup udara dingin. Karena harga akhirnya 11 miliar. Harga akhir seperti ini sungguh keterlaluan. Kita harus tahu bahwa setengah harta karun setinggi bumi hanya sekitar 1 miliar. Dan 5 daun ini bisa membeli 10 setengah harta karun setinggi bumi. Harus dikatakan bahwa itu terlalu berharga. Ketika semua teh waktu lama terjual, tetua ke-10 tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia membiarkan semua orang beristirahat sejenak dan juga meninggalkan tahap pelelangan. Berikutnya adalah beberapa pertunjukan menyanyi dan menari, dan segala jenis teh spiritual, anggur spiritual, dan makanan ringan mulai disediakan di aula. Semua orang makan sedikit lalu istirahat sebentar. Meski hanya berlangsung dalam kurun waktu singkat, namun perang harga seakan membuat mereka mengalami pertarungan yang sangat hebat. Namun, mereka tidak berani bersantai. Hati semua orang tegang karena tahu lelang berikutnya lebih penting. 1282. Meski hanya berlangsung dalam kurun waktu singkat, namun perang harga seakan membuat mereka mengalami pertarungan yang sangat hebat. Namun, mereka tidak berani untuk benar-benar bersantai. Hati semua orang tegang karena tahu lelang berikutnya lebih penting. Karena ada sesuatu yang lebih berharga dari all time tea. Itu adalah ramuan panjang umur. Jika all time tea adalah harta karun yang dikumpulkan oleh para petinggi itu dalam keadaan darurat, maka ramuan panjang umur adalah sesuatu yang dirindukan setiap seniman bela diri. Karena bisa memperpanjang umur. Bukan hanya satu atau dua tahun, tapi 30 tahun. Bagi orang-orang lanjut usia yang sekarat, satu atau dua hari saja sudah merupakan sebuah kemewahan, apalagi 30 tahun. Oleh karena itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan ramuan panjang umur. Setelah setengah jam, tetua ke-10 berjalan ke atas panggung lagi. Hati semua orang berdebar kencang karena mereka tahu bahwa pelelangan kedua akan segera dimulai. Seperti yang diharapkan, penatua ke-10 tetap tegas seperti biasanya. Dia mengumumkan lelang kedua segera setelah dia naik ke panggung. Item lelang kedua disebut ramuan panjang umur. Saya yakin semua orang telah mendengar efeknya. Benar, itu bisa memperpanjang hidup seseorang hingga 30 tahun. Semua orang tahu bahwa kehidupan, usia tua, penyakit, dan kematian adalah hukum yang tidak dapat diubah. Namun, ramuan panjang umur sangat menantang surga sehingga dapat merenggut nyawa seseorang dan memperpanjang umurnya hingga 30 tahun. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berharganya itu. Melihat tatapan tajam semua orang, tetua ke-10 tersenyum dan berkata lagi, kali ini, total ada 4 ramuan panjang umur. Apa? 4? Mengapa hanya ada 4? Ya, itu terlalu sedikit. Mendengar kata-kata tetua ke-10, semua orang tercengang. Mereka mengira setidaknya harus ada 10 ramuan panjang umur. Siapa sangka hanya ada 4 ramuan panjang umur? 4 ramuan panjang umur terlalu sedikit. Berapa banyak tokoh besar dan pejabat tinggi yang ada di sana? Jumlah totalnya merupakan angka yang mengerikan. 4 ramuan panjang umur tidak cukup sama sekali. Melihat ketidakpuasan orang-orang itu, tetua ke-10 menarik nafas dalam-dalam. Tentu saja, dia tahu bahwa 4 ramuan panjang umur jumlahnya sangat sedikit. Namun, ini adalah ide Lin Suan. Lin Suan tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu. Semakin langka suatu barang, semakin berharga barang tersebut. Pil panjang umur sangat berharga pada awalnya. Jika harta karun itu muncul dalam jumlah banyak, akan memberi kesan pada orang bahwa harta itu tidak berharga. Lin Suan tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan membiarkan pil panjang umur dalam jumlah besar muncul di depan semua orang. Oleh karena itu, dia hanya mengeluarkan 4 pil untuk diperebutkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hanya harta yang diperoleh seseorang setelah mengeluarkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang akan dihargai. Ini juga akan lebih mencerminkan nilai pil panjang umur. Oleh karena itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik di bawah mengeluh, keputusan Lin Suan tidak akan berubah. Tetua ke-10 telah menerima pengingat Lin Suan, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Sekarang, pil panjang umur pertama akan dilelang. Harga awal 10 juta, dan setiap kenaikan minimal 1 juta. Mendengar suara tetua ke-10, wajah para ahli itu berubah jelek. Namun, mereka tidak punya pilihan selain ikut serta dalam pelelangan. Paling tidak, mereka harus mendapatkan pil panjang umur terlebih dahulu. Selebihnya bisa dibicarakan nanti. Ramuan panjang umur jauh lebih berharga daripada teh waktu lama. Oleh karena itu, harga ramuan panjang umur meroket sejak awal. Segera, itu menembus angka 1 miliar. 5 miliar. 8 miliar. 10 miliar. Terakhir kali, set teh waktu lama terakhir dilelang seharga 11 miliar. Namun sekarang, ramuan panjang umur pertama telah menembus harga tersebut. Tidak heran Lin Suan telah menetapkan ambang batas untuk pelelangan. Untuk lelang semacam ini, mereka yang memiliki kurang dari 10 miliar tidak perlu memikirkannya. 15 miliar. Vila Master Sia dari tawaran Vila Senjian. 17 miliar. Ini adalah tetua agung dari Istana Burung Ilahi. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Duan, Lin Suan tidak menyerang mereka kali ini. Oleh karena itu, dia dapat mengikuti pelelangan sekarang. 18 miliar. Sekte Api Surgawi juga merupakan sekte peringkat 6 teratas. Penawarnya adalah seorang lelaki tua berambut panjang dan berjanggut. Seluruh tubuhnya ditutupi api, membentuk jubah api yang menutupi tubuhnya. 20 miliar. Saat ini, Sen Lingcuan dari Ruang VIP 1 berbicara lagi. Haha, orang tua ini juga ingin bermain. 20,3 miliar. Kali ini, penawarnya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih di kepalanya, tapi wajahnya sehalus bayi. Meski matanya telah melihat perubahan-perubahan dalam hidup, namun sangat hidup, seperti seekor landak tua. Ini adalah penguasa Mary Woods. Kalian, bukankah kalian sedang berlatih teknik keabadian surgawi? Mengapa kalian masih di sini bersaing untuk mendapatkan ramuan panjang umur? Tetua keluarga Murong juga angkat bicara. 21 miliar. Mendengar harga yang sangat mahal ini, Wang Li dan murid-murid paviliun pedang naga lainnya terkejut. Bahkan kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Lebih dari 20 miliar, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, dia juga tahu bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin lemah efek baturohnya. Setidaknya, beberapa harta karun yang telah punah tidak dapat dibeli dengan baturoh. Misalnya, jika dia tidak mengeluarkan ramuan panjang umur untuk dilelang, orang-orang ini tidak akan bisa membelinya bahkan jika mereka memiliki baturoh yang tak terhitung jumlahnya. Murong King Cheng mengertakkan gigi. Kalian, tidak bisakah kalian memberiku ramuan panjang umur secara gratis? Berikan padamu, untuk apa anda menginginkannya? Kamu sangat muda dan cantik. Lin Suan tertawa. Hah. Murong King Cheng mendengus, lalu berkata, Tentu saja saya tidak menggunakannya untuk diri saya sendiri. Bukannya aku tidak bisa memberikannya kepada keluarga Murong. Lin Suan mengetukkan jarinya ke meja, lalu menatap Murong King Cheng dan berkata, Tapi apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Sesuatu. Apa yang ingin saya lakukan? Murong King Cheng memiringkan kepalanya, bingung. Misalnya, kamu bisa membantuku menghangatkan jendela. Pergilah ke neraka, bajingan, kamu terlalu hina. Wajah Murong King Cheng tiba-tiba memerah. Lin Suan terus tertawa. Apa? Apa kamu malu? Karena cepat atau lambat kamu akan menikah dengan keluarga ku? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Aku bisa memberi keluargamu beberapa ramuan panjang umur. Mendengar ini, wajah Murong King Cheng menjadi semakin merah. Dia memarahi dengan suara rendah, Pergilah ke neraka, aku paling membencimu. Huh, kalau begitu, sayang sekali. Lin Suan menghela nafas berat, tapi matanya penuh senyuman. Kemudian, dia mengambil teh abadi, menyesapnya, dan melihat ke bawah lagi. Penawaran di aula menjadi semakin intens. Pada akhirnya, ramuan panjang umur yang pertama dibeli oleh keluarga Murong dengan harga 30 miliar. Tiba-tiba, keluarga raja dan sekte peringkat enam lainnya menghela nafas. Selain keluarga Duan, keluarga raja lainnya juga hadir. Namun tidak banyak orang dari Istana Ares yang datang. Karena Lin Suan, mereka tidak perlu menawar. Jika ada kebutuhan, Lin Suan dapat menyediakannya secara gratis. Sedangkan untuk Sen Mucol Lege, Lin Suan juga memberikan satu kepada Dekan Suan. Oleh karena itu, pesaing utama keluarga raja adalah keluarga Murong, keluarga Sen, dan Mary Woods. Sesuai dugaan, Longevity Elixir kedua dibeli oleh Mary Woods dengan harga 40 miliar. Ramuan panjang umur ketiga dibeli oleh keluarga Sen dengan harga 50,3 miliar. Semuanya, ini ramuan panjang umur yang terakhir, dan tidak akan ada lagi ramuan panjang umur di masa depan. Apa, tidak ada lagi ramuan panjang umur di masa depan. Mendengar ini, semua orang berseru. 1283 Semuanya, ini pil panjang umur yang terakhir. Tidak akan ada lagi pil panjang umur di masa depan. Apa, tidak akan ada lagi pil panjang umur di masa depan. Semua orang berseru kaget. Banyak orang bahkan menjadi gila dan terus mengutak atik rambutnya. Sebelumnya, mereka tidak tega menawar dan ingin menunggu hingga lelang berikutnya. Siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi pil panjang umur yang tiada taranya. Pil panjang umur hanya akan dilelang satu kali dan tidak akan pernah dilelang lagi. Mengapa ini terjadi? Tidak mungkin. Tidak bisakah kita membelinya meskipun kita punya uang di masa depan. Penonton menjadi gila. Melihat ketidakpuasan orang banyak, tetua kesepuluh buru-buru menjelaskan, semuanya, pil panjang umur menantang surga. Saya yakin semua orang tahu bahwa pil ini membutuhkan ramuan yang sangat berharga. Sejujurnya kepada semua orang, ramuan ini semuanya telah punah. Tuan muda memperoleh beberapa di alam rahasia langit tersembunyi. Begitulah asal mula pil panjang umur. Namun pil ini terbatas dan sudah beredar sejak lama. Sekali digunakan tidak ada penggantinya. Itulah mengapa pil panjang umur terbatas. Semakin banyak Anda menggunakannya, semakin sedikit yang Anda miliki. Mendengar hal tersebut, masa kecewa. Benar sekali, pil panjang umur adalah pil panjang umur yang tiada taranya. Selain itu, ramuan yang digunakan untuk membuatnya tidak ditemukan di benua Tianwu. Sekalipun mereka cemas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku harus mendapatkan pil panjang umur yang terakhir. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Generasi tua menjadi gila, mereka tidak segan-segan mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk ditukar dengan pil panjang umur. Tak lama kemudian, harganya naik dari 10 miliar menjadi 30 miliar. Itu tidak melambat dan segera menembus angka 500 miliar. Lelang ketiga adalah 50 miliar. Namun, kali ini harganya tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, angka tersebut meningkat pesat. 60 miliar. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari Aula Utama. Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas. Tak hanya itu, generasi tua dan ahli dari berbagai keluarga besar gemetar mendengar suara tersebut. Kejutan muncul di mata mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mendengar suara itu. Bahkan para ahli dari vaksi besar yang tiada taranya menyipitkan mata. Itu karena kekuatan suaranya telah melampaui supremasi surga ke-9. Tentu saja, dia belum menjadi raja sejati, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Raja setengah langkah. Hati semua orang bergetar. Mereka tidak menyangka orang seperti itu akan muncul dalam pelelangan. Lin Xuan mengangkat alisnya ketika dia mengetahui situasinya. Raja setengah langkah adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan Swordsain pada puncaknya hanya berada pada level ini. Siapa sangka akan muncul lagi hari ini? Di dalam istana, banyak orang mengulurkan jiwa mereka untuk mencari raja setengah langkah itu. Hah! Mendengus dingin menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Mereka buru-buru menarik kekuatan jiwa mereka dan tidak berani menyelidikinya dengan santai. Ini tentu saja merupakan peringatan dari raja setengah langkah itu. Sebagai eksistensi yang melampaui para ahli tertinggi, ia memiliki kekuatan tertinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyelidikinya dengan santai? Untungnya, pihak lain hanya memberi peringatan dan tidak menyerang mereka. Jika tidak, banyak orang yang hadir tidak akan mengalami luka berat pada jiwa mereka. Bahkan mungkin saja mereka menjadi idiot. Siapa dia? Jika dia bukan dari istana raja, mungkinkah dia adalah seorang kultifator nakal? Kita semua tahu tentang raja setengah langkah, tapi aura pihak lain sangat asing. Jelas, dia adalah seseorang yang belum pernah kita selidiki sebelumnya. Di benua langit bela diri, raja dan raja setengah langkah adalah eksistensi yang sangat kuat. Oleh karena itu, orang-orang ini mengetahui tentang mereka. Bahkan jika ada beberapa raja tersembunyi yang tidak muncul di depan umum, kekuatan besar ini masih mengetahui tentang mereka. Namun, orang di depan mereka ini tidak ada dalam informasi mereka. Meskipun asal-muasal pihak lain itu aneh, kekuatannya adalah raja setengah langkah yang asli. Oleh karena itu, begitu pakar semacam ini berbicara, tidak ada yang berani menaikkan harga. Tentu saja, istana raja merupakan pengecualian. Karena keluarga mereka juga memiliki raja setengah langkah. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki raja setengah langkah, mereka juga memiliki raja tertinggi. Mereka adalah puncak benua. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada raja setengah langkah yang misterius itu. 63 miliar, tawaran yang lebih tua dari keluarga Murong lagi. 65 miliar, tawaran tertua keluarga Sen. 68 miliar, tawaran orang-orang Mary Woods. Raja setengah langkah yang misterius itu mendengus dingin, 75 miliar. Peningkatan tiba-tiba hampir 10 miliar membuat para tetua istana raja menghirup udara dingin. Meskipun pil panjang umur bagus, harga seperti ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, melihat penampilan pihak lain, sepertinya dia bertekad untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ketiga keluarga raja berhenti menawar satu demi satu. Pada akhirnya, pil panjang umur keempat dimenangkan oleh raja setengah langkah yang misterius dengan harga 75 miliar. Kali ini, semua barang yang dilelang terjual abis. Keluarga raja yang mendapatkan pil panjang umur semuanya menghela nafas lega. Terlebih lagi, para pejuang yang tidak mendapatkannya merasa sangat iri. Di ruang VIP, Lin Xuan meminum seteguk terakhir teh waktu lama dan berdiri. Giliranku sekarang. Dia tidak merencanakan lelang ini semata-mata untuk menjual barang. Dia juga ingin mengikat kekuatan-kekuatan besar ini. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir, dia masih perlu tampil. Ola itu sangat ramai. Semua orang hendak pergi ketika mereka melihat sosok muncul di panggung lelang lagi. Melihat sosok itu, semua orang duduk kembali karena mereka menyadari bahwa sosok itu adalah Lin Xuan. Mereka tahu identitas Lin Xuan dengan sangat baik. Dia bukan hanya pemilik pelelangan, tapi dia juga menyediakan teh waktu lama dan pil panjang umur. Oleh karena itu, penampilan Lin Xuan membuat orang-orang ini sangat bingung. Tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki harapan yang tidak terbatas. Apakah ada perubahan situasi? Beberapa orang merasa senang, terutama mereka yang tidak mendapatkan teh lama dan pil panjang umur. Tuan Mudalin, apakah Anda benar-benar tidak akan menjual pil panjang umur di masa depan? Jika kamu tidak menjual pil panjang umur, lalu bagaimana dengan teh waktu lama? Seharusnya ada lebih banyak lagi, kan? Sekelompok orang bertanya satu demi satu. Ola itu sangat bising. Lin Xuan berkata dengan keras, semuanya, harap tenang. Saya di sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Mendengar ini, semua orang terdiam dan menajamkan telinga untuk mendengarkan dengan cermat. Saya punya teh lama dan pil panjang umur, tapi sebenarnya tidak banyak. Apa? Anda memiliki keduanya? Lalu mengapa tidak melelangnya? Semua orang awalnya terkejut, lalu tidak puas. Mengapa saya harus melelangnya? Lin Xuan bertanya dengan tenang. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka membuka mulut tetapi tidak bisa mengatakan alasannya. Itu benar. Mengapa dia harus melelangnya? Barang-barang ini miliknya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sejujurnya, saya masih punya teh lama, tapi sebenarnya tidak banyak pil panjang umur yang tersisa. Semua pil panjang umur yang saya miliki dapat dihitung dengan satu tangan. Tuan Mudalin, jika Anda punya ide, katakan saja, kata seorang tetua dari Sekte Api Surgawi. 1284 Tuan Mudalin, katakan saja apa yang ada dalam pikiran Anda, kata seorang tetua dari Sekte Api Surgawi. Mendengar itu, yang lain mengangguk. Memang benar, jika Lin Xuan tidak ingin menjualnya kepada mereka, mereka bisa saja menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Namun kini, dia mengatakannya namun tak mau melelangnya. Artinya harus ada cara lain untuk mendapatkannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari vaksi besar, dia pintar. Lin Xuan diam-diam senang dan berkata lagi, memang ada cara lain untuk mendapatkannya. Mulai hari ini saya akan mendirikan aula kelas 1. Di aula kelas 1, kami akan menyediakan teh waktu lama. Mendengar itu, mata semua orang berbinar. Menilai dari kata-katanya, dia seharusnya minum banyak teh waktu lama. Bagaimana kita bisa memasuki aula kelas 1? Banyak orang yang tergiur karena konsumsi all time tea dalam jangka panjang bisa memperlambat penuaan. Sederhana sekali. Jadilah sekutu istana dewa perang dan kamu bisa memasuki aula kelas 1. Aula kelas 1 tidak hanya memiliki teh zaman lama, tetapi juga anggur spiritual dan teh spiritual langka lainnya. Saya jamin semuanya memiliki kualitas terbaik, tetapi semuanya diberi harga yang jelas. Makna Lin Xuan jelas. Jika mereka ingin membeli teh waktu lama, mereka harus masuk aula kelas 1 terlebih dahulu. Jika tidak, betapapun kayanya mereka, mereka tidak berhak membelinya. Adapun arti menjadi sekutu, mereka semua mengerti. Sekarang, Lin Xuan dan keluarga Duan bertempur sengit, memperebutkan kepemimpinan istana dewa perang. Di masa lalu, keluarga Duan sangat berkuasa dan akan menguasai istana dewa perang. Tapi sejak Lin Xuan muncul, dia membalikkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, tampaknya Lin Xuan akan melakukan serangan balik. Jika Anda ingin bergabung dengan aula kelas 1, Anda harus membuktikan kesetiaan Anda. Saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Lin Xuan berkata perlahan. Memang benar, dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin memancing di perairan bermasalah memasuki aula kelas 1. Mendengar itu, keluarga besar terdiam dan berhenti memikirkan masalah ini. Lin Xuan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Tentu saja, saya akan memberikan waktu kepada semua orang untuk mempertimbangkan masalah ini. Saya yakin setelah Anda meminum teh waktu lama, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Jantung semua orang berdetak kencang. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan all time tea. Namun, mereka hanya mendengar legenda teh zaman lama dan belum pernah benar-benar mencicipinya. Sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada mereka yang telah mengambil foto all time tea nanti. Tuan Mudalin, di mana pil panjang umurnya? Apakah aula kelas 1 juga memilikinya? Akhirnya, seseorang menanyakan pertanyaan paling penting. Saat kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Lin Xuan menjelaskan, saya yakin semua orang tahu betapa berharganya pil panjang umur. Sejujurnya, saya hanya punya lima yang tersisa. Di antara lima pil ini, tiga di antaranya memperpanjang umur seseorang hingga 30 tahun, dan dua di antaranya memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun. Apa, 50 tahun? Mata banyak orang menjadi merah ketika mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa Lin Xuan sebenarnya memiliki pil yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun? Tuan Mudalin, bagaimana kondisi Anda? Jangan membuat kami tegang. Beberapa tetua yang tidak sabar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Membunuh tiga tetua inti Klanduan, satu pil panjang umur. Membunuh Pangeran Ling Feng, satu pil panjang umur. Membunuh Hu Jun, satu pil panjang umur berusia 50 tahun. Membunuh Kepala Klanduan, satu pil panjang umur berusia 50 tahun. Suara Lin Xuan bergema di seluruh aula. Apa, mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa kondisi Lin Xuan adalah untuk membunuh petinggi Klanduan dan Kepala Klanduan. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Klanduan sangat kuat, setara dengan keluarga raja. Kepala Klanduan adalah wakil kepala istana dari Istana Ares, dan putranya, Wu Jun, adalah yang mulia. Pangeran Ling Feng juga merupakan perwakilan generasi muda di daratan, tetapi Lin Xuan ingin membunuh mereka saat ini. Ini terlalu gila. Total ada lima pil panjang umur, siapa cepat dia dapat. Jika Anda terlambat, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Lin Xuan mengingatkan mereka lagi. Namun, mulut semua orang bergerak-gerak. Sejujurnya, mereka sangat ragu. Meskipun pil panjang umur bagus, Klanduan juga sangat menakutkan. Begitu pembunuhan itu gagal, Klanduan pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengambil keputusan saat ini. Namun, pada saat ini, raja setengah langkah yang misterius bertanya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, jika kamu bisa mengembalikan tubuh mereka, pil panjang umur adalah milikmu. Kata Lin Xuan. Tidak mungkin, apakah raja setengah langkah misterius itu akan menyerang Klanduan? Ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Ketika berita tentang pil panjang umur menyebar ke keluarga-keluarga tersembunyi itu, seseorang mungkin akan mengambil tindakan lagi. Ya, Klanduan berada dalam bahaya kali ini. Lin Xuan ini terlalu kuat. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memobilisasi para pahlawan dunia. Semua orang sangat terkejut. Pada hari-hari berikutnya, berita ini seperti badai, langsung menyebar ke seluruh benua Tianwu. Untuk sesaat, semua orang membicarakan masalah ini. Ketika Klanduan mengetahui hal ini, mereka sangat marah. Sial, sial. Pangeran Ling Feng berteriak dengan marah seperti singa yang marah, menakuti orang-orang di sekitarnya hingga berlutut di tanah. Mereka belum pernah melihat Pangeran Ling Feng begitu marah. Dalam ingatan mereka, Pangeran Ling Feng selalu seperti dewa pembunuh Gunung Es, mengendalikan segalanya. Namun, pihak lain kini terungkap. Mau bagaimana lagi, itu karena perintah pembunuhan Ling Suan. Mereka juga memiliki organisasi pembunuh, dan itu adalah organisasi pembunuh teratas di alam darah. Namun, dibandingkan dengan pihak lain, organisasi pembunuh mereka sangat lemah. Karena imbalan pihak lain terlalu mengerikan. Itu adalah pil panjang umur. Itu adalah obat ilahi yang bisa dilelang seharga 80 miliar. Itu adalah harta karun yang menantang surga. Semua orang tergoda dengan hal seperti itu. Meskipun sulit bagi beberapa vaksi besar untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan mengambil tindakan secara diam-diam. Untuk sesaat, seluruh klanduan menghadapi musuh besar. Tidak hanya itu, beberapa sumber daya, tambang, dan tokoh klanduan semuanya terkena dampaknya. Karena mereka ingin bergabung dengan Elite Hall, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka. Karena klanduan berjaga-jaga dan tidak bisa membunuh, mereka hanya bisa memulai dengan sumber daya. Oleh karena itu, dalam sehari, bisnis klanduan terkena dampak yang parah. Di sisi lain, sisi Istana Ares Lin Suan berkembang pesat. Perubahan ini seperti badai yang dahsyat, cepat dan tegas. Dalam waktu singkat, seluruh situasi berubah drastis. Lin Suan melihat berita di tangannya dan mengangguk terus-menerus. Efek dari teh kuno dan pil panjang umur sungguh menakjubkan. Hanya Elite Hall saja yang telah menarik banyak sekte peringkat 6. Ada juga beberapa sekte yang sebelumnya mengandalkan klanduan, tetapi sekarang mereka berbalik melawan dan bergabung dengan klanduan. Keluarga raja belum bergabung, namun sikap mereka telah berubah. Banyak sekte yang bekerja sama dengan klanduan telah mundur. Tidak lama kemudian, klanduan kembali terpukul. Lin Suan tahu bahwa klanduan akan mampu menerimanya. 1285 Keluarga raja belum bergabung, namun sikap mereka telah berubah. Banyak dari mereka yang pernah bekerja dengan keluarga duan telah mengundurkan diri. Tidak lama kemudian, keluarga duan kembali terpukul. Lin Suan tahu bahwa keluarga duan tidak akan mampu menerimanya untuk sementara waktu. Dia menyerahkan masalah ini kepada tetua kesembilan dan yang lainnya, sementara dia kembali ke Akademi Bela Diri Abadi. Pertama, dia ingin memberi Senjing Kiu lebih dari satu susunan ilusi untuk menyingkirkan iblis dalam dirinya. Kedua, dia ingin menempar Red Lotus Armor. Di alam rahasia langit terpencil, dia telah memperoleh banyak harta karun. Selain jamu spiritual dan obat spiritual yang berharga, dia juga mendapatkan banyak bahan untuk menempa senjata. Sekarang, dia punya cukup bahan untuk membuat baju besi. Oleh karena itu, dia ingin memalsukannya agar dia dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika keluarga duan membalas. Tiga hari kemudian, Lin Suan membawa Senjing Kiu kembali ke Universitas Senmu. Dia tidak kembali ke area mahasiswa baru. Sebaliknya, dia meminta Dekan Suan untuk mencarikannya tempat yang aman dan terpencil. Dengan sangat cepat, dia menemukan puncak gunung. Itu terletak di area inti kampus dan sangat aman. Selain itu, ki spiritualnya berlimpah dan lingkungannya ramah. Itu sangat cocok untuk budidaya. Setelah menetap, Lin Suan mulai mengatur Arrai. Keterampilan susunannya sangat menakutkan sekarang. Bahkan para master Arrai di Istana Raja mungkin tidak sebaik dia. Oleh karena itu, menyiapkan susunan ilusi bukanlah apa-apa baginya. Namun, untuk mencapai efek terbaik, Lin Suan menghabiskan 120% energinya dan suatu hari untuk membuat susunan ilusi. Kiwer, sekarang terserah padamu. Percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa. Sen Jingkyu mengangguk. Jangan khawatir, saudara Lin Suan. Saya bisa melakukannya. Dia juga sangat serius. Dia tahu ini sangat penting baginya. Sen Jingkyu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat masuk ke dalam barisan ilusi. Rencana awal Lin Suan adalah tinggal di sini selama dua hari untuk memeriksa kondisi Sen Jingkyu. Jika tidak ada bahaya, dia akan menemparet Lotus Armor. Namun, situasi ini berubah setelah satu hari. Naga merah terbang keluar dari kantung binatang iblis. Nak, Benhuang sudah bangun. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Mungkinkah pemulihanmu gagal? Bagaimana dia bisa gagal? Apakah Benhuang seburuk itu? Itu tidak benar. Jika kamu berhasil, bukankah kamu harus berteriak di langit? Mengapa kamu begitu jujur sekarang? Anda bahkan tidak merayakan terobosan Anda. Bah, apakah Benhuang begitu dangkal sehingga dia harus membuat keributan hanya karena kekuatannya sudah pulih? Naga merah tersipu, tapi untungnya, seluruh tubuhnya berwarna merah, jadi tidak ada yang bisa melihat kecanggungannya. Huff, Nak, kamu sudah lama bersamaku. Kamu sama sekali tidak memahami Benhuang. Kamu baru pulih ke lapisan surgawi ke-9. Apa yang membuat kamu bahagia? Meskipun ia rendah hati dan mengatakan bahwa ia tidak bahagia, ekornya sudah bergoyang-goyang. Lin Suan memutar matanya, baiklah, kami akan merayakannya saat kamu kembali ke level calenger. Saya punya tugas untuk Anda. Bantu aku menjaga susunan ilusi. Apa yang akan kamu lakukan? Naga merah bertanya. Kemudian, dia melihat ke arah susunan di depannya dan berseru dengan lembut. Oh, ukiran susunan ini lumayan. Nak, kamu sudah membaik. Lin Suan juga sedikit bangga. Kemudian, dia berkata, aku akan menyempurnakan armor teratai merah. Orang yang ada di dalamnya adalah temanku. Jagalah dia. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Setelah itu, Lin Suan pergi. Naga merah melihat ke dalam dan melihat sosok kabur. Eh, sedikit cantik. Anak ini bagus. Dia cukup cepat. Dia benar-benar menemukan kecantikan lain. Betapa memalukan, betapa bejatnya. Naga merah bergumam. Kemudian, dia mengeluarkan monyet seputih salju. Keduanya memeluk buah spiritual dan anggur spiritual dan makan sepuasnya. Di sisi lain, Lin Suan sedang mengasingkan diri untuk menyempurnakan armor teratai merah. Dengan lambayan tangannya, 10 ribu binatang ding muncul. Pada saat yang sama, material yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Bahan-bahan ini sangat berharga. Masing-masing dari mereka bisa membuat para ahli dari benua Tianwu menjadi gila. Banyak di antaranya bahkan merupakan bahan untuk menyempurnakan artefak tingkat bumi. Untungnya, Lin Suan memiliki cetak birunya. Apalagi kekuatan jiwanya kuat, itu sebabnya dia bisa menuliskan tulisan di cetak biru itu sedikit demi sedikit. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memperbaiki armornya. Saat Lin Suan sedang menyempurnakan armornya, dunia luar tidak damai. Di bawah godaan besar dari pil panjang umur, seseorang akhirnya bergerak. Vena mineral bintang. Ada urat mineral yang sangat besar di sini. Di dalamnya ada logam mulia star steel. Urat mineral ini adalah milik keluar gaduan. Star pills yang digali di sini dapat digunakan untuk membuat senjata dan baju besi. Dapat dikatakan bahwa itu sangat penting. Apalagi selain situasi khusus, pertahanan di sini bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, ada tetua inti keluarga duan yang mengawasinya. Penatua ini adalah ahli yang mulia surga ke-9. Dia bukanlah yang mulia surga ke-9. Sebaliknya, dia adalah ahli yang mulia surga ke-9. Kekuatannya setara dengan tetua ke-9. Dengan orang kuat yang mengawasinya, keluarga duan sangat yakin. Malam itu agak dingin. Seluruh urat mineral tidak berhenti bekerja. Suara ketukan yang nyaring terdengar. Beberapa tempat penting bahkan dijaga ketat oleh petugas patroli. Namun, di malam yang gelap, beberapa sosok melayang dengan cepat seperti hantu. Kelima orang ini sangat cepat dan tidak menampakkan aura apapun. Oleh karena itu, meskipun penjaga yang berpatroli sangat waspada, mereka tidak menyadarinya. Kelima orang ini dari berbagai bentuk dan ukuran. Salah satunya adalah yang berlemak. Ketika dia melewati sekelompok penjaga, dia mencibir dan bola kabut hijau tua keluar dari telapak tangannya. Selanjutnya, kabut hijau melambai dan langsung menyelimuti tim yang terdiri dari sepuluh orang. Wow! Segera, para pejuang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka berubah menjadi genangan nanah. Mereka berlima tidak berhenti. Kemanapun mereka lewat, tim yang mereka temui semuanya menghilang secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah istana. Mereka berlima saling memandang, mengeluarkan pisau, garpu, dan tongkat, dan dengan cepat bergegas ke depan. Ledakan. Aura kelima orang itu meletus. Sangat menakutkan. Mereka terhubung bersama dan bekerja sama dalam serangan yang mengerikan itu. Mereka dengan cepat meluncur ke depan. Segera, istana megah itu runtuh dengan keras. Batu-batu besar beterbangan kemana-mana dan tanah runtuh. Segala sesuatu dalam radius 10 mil runtuh. Beberapa prajurit yang berada di dekatnya tidak sempat melarikan diri sama sekali dan berubah menjadi kabut berdarah dalam serangan tersebut. Untuk sesaat, seluruh area pertambangan dikejutkan. Prajurit dan penjaga di reruntuhan di depan mereka, raungan marah juga terdengar. Kamu mendekati kematian. Suara ini seperti guntur. Itu meledak dengan keras, membentuk bila udara keras yang menghempaskan semua reruntuhan di sekitarnya. Sesosok tua berdiri di tanah. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau tua yang sangat cemerlang. Namun, saat ini, wajahnya sangat dingin. Tatapan menakutkan muncul dari mata kunonya. Itu seperti tombak Vingot yang menembus kehampaan. Beraninya kamu membuat masalah di area pertambangan keluar gaduan. Anda sedang mendekati kematian. Karena kamu di sini, kamu bisa tinggal di sini hari ini. 1286 Di kejauhan, ada banyak seniman bela diri yang berkumpul dengan panik, mengelilingi area itu begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Kelima pria berpakaian hitam itu mencibir, dan salah satu dari mereka, seorang pria jangkung, berteriak dingin dan menyerang. Segera, mereka berlima menyerang tetua inti di depan mereka. Pertempuran besar terjadi, dan itu sangat hebat. Tetua inti dari keluarga Dwan sangat percaya diri. Namun dengan sangat cepat, dia berteriak kaget, kalian semua sebenarnya adalah supremasi tingkat 9. Dia terlalu terkejut, dia tidak menyangka bahwa lima orang yang membunuhnya sebenarnya adalah supremasi tingkat 9. Meskipun mereka baru berada di level awal ke-9, kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri tingkat menengah ke-9 dapat melawan tiga supremasi tahap awal, paling banyak empat. Jika ada lima, mereka tidak bisa bersaing sama sekali dan hanya bisa mundur. Sekarang, tetua keluarga Dwan menghadapi situasi seperti itu. Orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Kelimanya meraung, meletus dengan energi yang dapat merobek langit dan bumi. Setelah pertempuran hebat, tetua inti keluarga Dwan berusaha sekuat tenaga, namun dia tetap tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya kehilangan nyawanya di sini. Melihat tetua inti terkuat terbunuh, para seniman bela diri di sekitarnya semua ketakutan, dan melarikan diri satu demi satu. Hal serupa terjadi di banyak tempat di keluarga Dwan. Tentu saja, ada yang berhasil, dan ada pula yang gagal. Tapi tidak peduli apa, keluarga Dwan menderita pukulan berat, dan bahkan beberapa tetua inti terbunuh. Untuk sementara waktu, hal ini memicu keributan besar di seluruh benua Tianwu. Keluarga Dwan sangat marah, dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi ada terlalu banyak pembunuh, dan mereka sangat tersebar, sehingga efeknya kecil. Pada akhirnya, keluarga Dwan tidak punya pilihan selain memanggil kembali semua tetua penting dan seniman bela diri. Namun, mereka tidak duduk diam dan menunggu kematian, tetapi dengan cepat mencari aliansi, bersiap untuk melakukan serangan balik lagi. Untuk suatu waktu, banyak juga kekuatan yang bergabung. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, situasi di benua Tianwu menjadi semakin tegang, sementara pihak Lin Suan agak tenang. Dengan bantuan susunan ilusi, Shen Jingyu akhirnya mengalahkan iblis hatinya, dan membangkitkan kekuatan garis keturunan lagi. Dan di pihak Lin Suan, dia juga berhasil menyempurnakan baju besi. Armor itu seluruhnya berwarna merah cerah, memancarkan cahaya, dan terukir di atasnya, sangat rumit dan mendalam. Lin Suan mengujinya dan menemukan bahwa baju besi ini saja dapat memblokir 70% serangan. Dengan kata lain, jika yang mulia surga ke-9 menyerangnya, baju besi itu akan mampu memblokir 70% serangan itu. Adapun 30% sisanya, dia bisa mengandalkan tubuh dan pertahanannya yang kuat untuk memblokirnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah cara yang baik untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah keluar dari pengasingan, Lin Suan memanggil Yu Fei untuk menanyakan situasi di luar. Setelah mengetahui tentang kiangkuang dari kelanduan, dia menganggup puas. Tidak buruk. Dalam waktu satu bulan, beberapa tetua inti kelanduan terbunuh. Namun, orang-orang ini dibunuh oleh kekuatan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada vaksi yang mampu mengumpulkan kepala tiga tetua inti, dan tidak ada yang mampu menukarnya dengan pil panjang umur. Namun, Lin Suan tidak terburu-buru. Ini baru sebulan. Seiring berjalannya waktu, seseorang pasti akan berhasil dalam serangan diam-diam. Di mana tetua ke-9, Lin Suan bertanya. Tetua ke-9 kembali ke Istana Dewa Perang. Ku dengar dia mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kata Yu Fei. Kembali ke Istana Ares. Lupakan. Beritahu aku kapan dia kembali. Juga, pantau terus tindakan kelanduan. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera lapor padaku. Setelah mengatur hal-hal berikut, Lin Suan menemani Shen Jingyu berkultivasi di Shen Mucho Lege. Shen Jingyu telah memulihkan kekuatan garis keturunannya, dan budidayanya juga meningkat pesat. Sekarang, dia telah mencapai surga keempat dari alam yang mulia. Lin Suan merasa dunia luar terlalu kacau, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Shen Jingyu berkultivasi di Universitas Shen Mu. Lagi pula, di sini sangat aman, dan dunia luar tidak bisa menyerang. Apalagi di sini banyak orang yang seumuran, jadi bisa saling berkomunikasi. Shen Jingyu dengan senang hati menyetujui saran ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan terus berkultivasi. Tentu saja, hal yang paling penting adalah mengembangkan cakra wala sembilan dan jari penghancur kekosongan. Sekarang, dia sudah bisa menyingkat dua jari penghancur kekosongan, dan dia juga bisa menggunakan tiga segel dengan perubahan cakra wala. Tidak hanya itu, budidayanya juga meningkat. Sekarang, dia akan segera mencapai puncak 70 persen alam mulia. Sisi Lin Suan berjalan lancar, tetapi sisi Klanduan sedang tidak bersenang-senang. Mereka sepenuhnya menjadi sasaran, dan sekarang mereka bahkan tidak berani keluar. Mengenai situasi ini, Patriar Klanduan dan Yang Mulia Beladiri masih bisa tetap tenang dan berkultivasi secara diam-diam. Namun, Pangeran Ling Feng tidak tahan sama sekali. Dia masih muda dan sombong, dan dia tidak menganggap serius siapapun. Sekarang, dia ditekan oleh seorang anak kecil di surga ketujuh dari alam yang mulia, dan ini merupakan penghinaan besar baginya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melawan dengan sengit. Di mana anak itu sekarang? Pangeran Ling Feng bertanya. Tuan Muda, anak itu sekarang ada di Universitas Senmu. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Sial, dia bersembunyi dengan sangat baik, tapi apakah menurutnya dia aman? Ekspresi Pangeran Ling Feng dingin. Berapa banyak orang yang bisa kita mobilisasi? Orang-orang kelanduan kami sepenuhnya menjadi sasaran, terutama para tetua inti. Saya khawatir mereka akan dibunuh segera setelah mereka keluar. Lagi pula, menurutku pihak Lin Xuan pasti mengawasi kita, jadi kita tidak bisa memobilisasi kekuatan kelanduan kita, kata bawahan itu. Kalau begitu, hanya klan bawahan dan Skynet yang tersisa. Beritahu para pembunuh dari delapan klan besar dan Skynet untuk berkumpul. Beritahu mereka bahwa ada misi untuk mereka, kata Pangeran Ling Feng dengan sungguh-sungguh. Ya, ekspresi bawahannya menjadi dingin. Pangeran Ling Feng berkata dengan sungguh-sungguh, karena anak itu bersembunyi di Akademi Tianwu, kami akan memancing dia keluar. Tuan Muda, maksudmu? Sederhana saja, susun tiga pembunuhan palsu dan sebarkan berita bahwa ketiga tetua inti kita telah terbunuh. Setelah itu, atur agar orang-orang kita membawa kepala palsu itu untuk ditukar dengan pil panjang umur. Tuan Muda, apakah Anda menginginkan pil panjang umur? Tapi pihak lain pasti akan memeriksanya. Bodoh, saya tidak ingin pil panjang umur. Tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk memancing anak itu keluar dan memeriksa barangnya di tempat lain? Saat dia jatuh ke dalam perangkap kita, akulah yang akan memutuskan apakah dia hidup atau mati. Tuan Muda bijaksana, jika anak itu jatuh ke dalam perangkap kita, dia pasti sudah mati. Ingat, kirimkan lebih banyak orang suci bela diri tingkat ke sembilan. Orang suci bela diri tingkat ke delapan haruslah para elit. Yang terbaik adalah jika mereka dapat menggunakan formasi gabungan. Kali ini, kita harus berhasil. Ya, bawahan itu setuju dan segera pergi. Melihat bawahannya pergi, Pangeran Ling Feng mengungkapkan senyuman kejam. Tidak ada yang bisa membuatku menderita. Lin Xuan, kamu yang pertama, tapi kamu harus membayar harga yang menyakitkan. Setelah ini, rencana Pangeran Ling Feng dengan cepat terungkap. Segera, berita tentang tetua inti kelanduan dibunuh menyebar. Bahkan banyak senyuman bela diri yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Untuk sementara waktu, segala macam rumor dan rumor bertebaran di mana-mana. 1287. Setelah itu, rencana Pangeran Ling Feng dengan cepat terungkap. Segera, berita tentang pembunuhan para tetua inti keluarga Duan menyebar. Banyak kultifator bahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Untuk sementara waktu, segala macam rumor dan rumor menyebar ke mana-mana. Tidak lama kemudian, dua tetua inti keluarga Shen lainnya terbunuh. Lalu, yang ketiga. Apa, tiga tetua inti lainnya terbunuh? Apakah keluarga Duan gila? Mengapa mereka membiarkan tetua inti mereka keluar? Banyak orang yang terkejut, dan banyak orang yang curiga. Ini normal. Banyak bisnis keluarga Duan yang terkena dampak parah. Sumber daya mereka mungkin berkurang banyak. Jika mereka terus bersembunyi, sumber daya mereka mungkin akan terputus. Itulah mengapa orang-orang itu mengambil risiko untuk keluar. Itu masuk akal. Namun, pihak lain terlalu kuat. Mereka benar-benar membunuh para tetua inti keluarga Duan. Aku ingin tahu apakah itu dilakukan oleh faksi yang sama. Itu benar. Jika itu benar-benar faksi yang sama, maka pihak lain dapat menukarkannya dengan pil panjang umur. Untuk sementara waktu, semua orang bersemangat. Banyak orang yang terus mengawasi keluarga Shen. Semakin banyak orang pergi ke olah kelas satu untuk memeriksa apakah ada pil panjang umur yang ditukar. Pada saat ini, seorang pria berpakaian abu-abu yang tampak biasa masuk ke olah kelas satu. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu tetap bersikap rendah hati dan tampak biasa saja. Dia juga menekan auranya dengan sangat rendah. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikannya di tengah kerumunan. Manager olah kelas satu juga tidak memperhatikannya. Namun, setelah pihak lain mengatakan sesuatu, mereka memandangnya dengan serius. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti aku ke belakang. Segera, pria parubaya berpakaian abu-abu dibawa ke ruang tamu di belakang. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya manajer olah kelas satu. Tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbohong tentang ini? Kata pria berpakaian abu-abu itu. Manajer olah kelas satu berkata, meski begitu, kami tetap harus memeriksa barangnya terlebih dahulu. Saya hanya seorang kurir. Barangnya tidak ada pada saya. Tentu saja, Anda dapat memeriksa barangnya, tetapi tidak di sini. Pria berpakaian abu-abu itu berkata, Bagaimanapun, membunuh tetua inti keluarga Duan adalah masalah besar. Apalagi mereka bertiga. Jika berita ini menyebar, keluarga Duan pasti akan bertarung sampai mati bersama kami. Pada saat itu, kita mungkin terbunuh bahkan sebelum kita keluar dari pintu ini. Mendengar ini, manajer olah kelas satu mengerutkan kening. Lalu apa yang kamu inginkan? Kami bisa mengirimkan barangnya, tapi kami harus pergi ke tempat lain. Kemana? Kota Nanshan. Pejabat eksekutif Elite Hall memikirkannya dan kemudian berkata, saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya hanya dapat mengirimkan berita ini. Adapun hasilnya, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu di sini. Tiga hari, saya harap saya bisa mendapatkan informasi yang saya inginkan dalam tiga hari. Ekspresi pria parubaya berjubah abu-abu itu tenang. Tentu, olah kelas satu akan mengatur tempat untukmu. Setelah itu, Diakon membuka pintu dan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan ruangan sementara dia segera melaporkan masalah tersebut. Segera, Lin Suan menerima berita itu. Lin Suan mengerutkan kening, Apakah maksudmu seseorang membunuh tiga tetua inti keluarga Duan dan pergi ke sana untuk menukar pil panjang umur? Namun, mereka tidak bersedia melakukan pertukaran di aula kelas satu dan ingin pergi ke tempat lain. Itulah yang dikatakan pihak lain. Saudara Suan, menurutku ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Haruskah kita menolak pihak lain? Yufei bertanya. Di mana mereka memilih untuk berdagang? Kota Nanshan. Apakah kamu sudah memeriksa tempat itu? Ya, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kota Nanshan bukanlah kekuatan di bawah keluarga Duan. Kota itu tidak terlalu jauh dari kota Windy. Kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain? Apakah kamu mengetahuinya? Tidak, tidak ada tanda-tandanya. Kami juga tidak dapat menemukannya. Kata Yufei. Saudara Suan, saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tidak apa-apa. Lin Suan memikirkannya dan kemudian bertanya, bagaimana menurutmu? Pihak lain terlalu aneh. Saya khawatir ini adalah jebakan. Terlebih lagi, tetua ke-9 dan ke-10 tidak ada di sini. Kami tidak memiliki ahli yang dapat diandalkan. Bagaimanapun, pil panjang umur terlalu menggoda. Jika kita menggunakan ahli dari kekuatan lain, sesuatu mungkin terjadi. Yufei mengungkapkan kekhawatirannya. Memang benar, pil panjang umur adalah obat ilahi yang menantang surga. Tidak peduli dikonsumsi atau dijual, itu akan dijual dengan harga setinggi langit. Tidak ada orang yang sangat dapat diandalkan yang dapat menggunakannya untuk bertukar. Sepertinya aku hanya bisa pergi sendiri. Lin Suan menghela nafas. Tidak, saudara Suan, ini terlalu berbahaya. Jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Duan, konsekuensinya akan sangat parah. Yufei dengan cepat membujuk. Sebenarnya menurutku itu juga jebakan. Namun, aku tetap ingin melihatnya. Lin Suan tersenyum. Baru-baru ini, saya telah menyempurnakan sesuatu yang bagus. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengujinya. Lagipula, jangan khawatir. Bahkan jika pihak lain memiliki raja setengah langkah, aku yakin aku bisa mundur dengan aman. Benar-benar, Yufei terkejut. Bisakah dia lolos tanpa cedera dari raja setengah langkah? Lin Suan tersenyum misterius. Katakan pada orang itu bahwa aku akan pergi. Ya. Melihat senyum percaya diri Lin Suan, Yufei tidak mencoba menghalanginya. Setelah dia pergi, Lin Suan juga berhenti tersenyum. Ekspresinya agak serius. Keluarga Duan, biarkan aku melihat trik apa yang kamu miliki. Naga Merah berkata dari samping, Nak, jangan khawatir. Dengan Benhuang di sini, kamu pasti bisa pergi dengan selamat. Platform Diok mendalam Benhuang dapat berteleportasi sejauh 200 Li. Selama itu bukan seorang raja, tidak akan ada masalah. Itu bagus. Lin Suan penuh percaya diri. Selanjutnya, Lin Suan membuat beberapa persiapan dan berangkat. Kali ini, dia tidak membawa siapapun kecuali Naga Merah dan Monyet Putih Salju. Dia tidak khawatir. Pertama, dia baru saja menyempurnakan Crimson Lotus Battle Armor yang dapat memblokir 70% kerusakan, sehingga sangat meningkatkan keselamatannya. Selain itu, dia juga telah membuat terobosan dalam dua metode budidaya tingkat bumi, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Terlebih lagi, dia memiliki Naga Merah sebagai penolongnya. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, dia masih memiliki platform Diok mendalam Naga Merah yang bisa langsung memindahkannya. Bisa dikatakan sangat aman. Karena itu, dia berani pergi sendiri. Di aula elit, pria parubaya berjubah abu-abu juga tersenyum ketika mendengar berita ini. Namun, senyumannya agak menyeramkan. Dia tahu bahwa ikan telah mengambil umpannya, dan langkah selanjutnya adalah menarik jaring. Pria berjubah abu-abu itu tetap tinggal di aula elit dan menunggu dengan sabar. Tiga hari kemudian, Lin Suan tiba. Salam, Tuan Muda Lin Suan. Pria berjubah abu-abu itu membungkuk sedikit pada Lin Suan. Mem, Lin Suan mengangguk. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo cepat pergi. Baiklah, Tuan Muda Lin, ikuti saya. Pria berjubah abu-abu itu tidak menunda dan dengan cepat melayang ke langit. Sosok Lin Suan melintas dan mengikuti di belakang. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Setelah sekitar empat jam, Pria berjubah abu-abu di depan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Lin, kota Nansian ada di depan. Setelah mengatakan itu, dia menurunkan tubuhnya dan mendarat di salah satu kota di bawah. Lin Suan menyipitkan matanya dan melirik ke bawah. Sudut mulutnya melengkung, lalu dia mengikuti. Suara mendesing. Keduanya mendarat di jalan. Setelah sampai di kota, langkah kaki Pria berjubah abu-abu itu jelas jauh lebih cepat. Segera, dia tiba di depan sebuah rumah besar. Pintu merah itu lebarnya 3 meter dan tinggi 5 meter. Itu sangat megah. Ada dua patung binatang aneh yang terlihat hidup di depan pintu. Tuan Muda Lin, ini tempatnya. Silakan masuk, kata Pria berjubah abu-abu itu. Mem, Lin Suan mengangguk tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Melihat ini, Pria berjubah abu-abu itu tidak berkata apa-apa dan dengan cepat memimpin di depan. Ketika mereka berdua benar-benar memasuki mansion, Pria berjubah abu-abu di depan menghela nafas lega. Sudah diselesaikan. Selama pihak lain masuk, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mereka telah menyiapkan beberapa formasi di rumah besar ini. Ada yang untuk pertahanan, ada yang untuk menyegel, dan ada pula yang untuk menyembunyikan ki. Singkatnya, ini adalah sangkar langit dan bumi. Pihak lain pasti tidak akan bisa melarikan diri. 1288 Segera, Pria berpakaian abu-abu membawa Lin Suan ke ruang tamu. Ekspresi Lin Suan tenang saat dia duduk dengan sikap yang mengesankan. Segera, seorang pelayan cantik membawakan teh roh. Pria berpakaian abu-abu pergi setelah membawa Lin Suan masuk. Pada saat ini, hanya Lin Suan dan dua pelayan yang tersisa di ruang tamu. Kedua pelayan itu dengan sungguh-sungguh menyeduh teh. Tuan muda Lin, mohon tunggu. Tuanku akan segera datang. Kedua pelayan cantik itu menuangkan teh roh dan berdiri dengan hormat di samping. Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia bersandar di kursinya dan menyipitkan matanya. Bagi orang luar, dia tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Faktanya, dia sedang berkomunikasi dengan naga merah. Bagaimana? Apa yang kamu temukan? Lin Suan bertanya. Setidaknya ada tiga jenis susunan roh di sini. Orang-orang ini terlihat biasa saja, tetapi mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Ini memang bukan tempat yang bagus. Kata naga merah. Ini memang jebakan. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak aura kuat yang tersembunyi di vila ini. Keamanan di sekitarnya juga sangat ketat. Saya khawatir tidak akan mudah untuk keluar. Lin Suan mendengus. Namun, dia tidak peduli. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Tidak lama setelah dia berkomunikasi dengan naga merah, pintu terbuka. Lalu, dua sosok masuk. Orang di depannya adalah seorang lelaki tua. Rambutnya beruban, tapi vitalitasnya sangat kuat. Dia seperti tungku. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Gerakannya bermartabat. Dari aura yang dipancarkannya, Lin Suan yakin bahwa dia adalah supremasi tingkat ke-9. Di belakangnya, ada seorang pemuda tampan yang juga memiliki aura puncak supremasi tingkat ke-8. Di belakang mereka, ada delapan pria berpakaian hitam. Mereka tampak kedinginan dan membawa pedang di punggung mereka. Delapan seniman bela diri berpakaian hitam juga memasuki ruang tamu dan berdiri di samping. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa orang-orang ini telah menutup semua pintu dan jendela. Tampaknya mereka berencana menjebak Lin Suan di ruangan ini. Orang tua jangkung dan bermartabat itu duduk. Lalu, dia menatap Lin Suan dan tersenyum. Situasinya serius. Tuan Mudalin harus datang ke sini secara pribadi. Tuan Mudalin, apakah Anda membawa pil panjang umur? Aku selalu membawa pil panjang umur. Di mana kepalamu? Lin Suan bertanya dengan tenang. Melihat penampilan Lin Suan yang percaya diri dan tenang, mata tetua yang tinggi dan perkasa itu berkedip-kedip dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Aura Lin Suan sendiri melampaui sebagian besar seniman bela diri muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi musuh besar keluar gaduan. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkannya. Di belakang lelaki tua itu, pemuda tampan itu juga menampakkan senyuman dingin. Menurutnya, Lin Suan tidak percaya diri. Sebaliknya, dia sombong dan ingin mati. Betapa bodohnya dia berani datang ke tempat mereka sendirian. Nama keluarga saya Du dan nama saya Kong. Ini cucu saya, Du Tian Sing. Hah! Mendengar ini, Du Tian Sing mendengus dengan arogan. Sejujurnya, dalam hati Du Tian Sing, Lin Suan jauh lebih rendah darinya. Dalam hal bakat dan kekuatan, Lin Suan bukan tandingannya. Hanya saja Lin Suan cukup beruntung menjadi tuan muda istana Ares. Jika Dudu memiliki identitas itu, dia pasti akan melakukannya sepuluh kali. Tidak, seratus kali lebih baik dari Lin Suan. Namun, Lin Suan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, saya tidak tertarik mengetahui nama Anda. Anda hanya perlu menyerahkan tiga kepala tetua inti keluarga Duan. Sedangkan sisanya, aku tidak tertarik. Mendengar ini, wajah dukong menjadi gelap saat dia menatap Lin Suan dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan membeku. Seolah-olah ada gunung yang menekan semua orang, membuatnya sulit bernapas. Dutian Sing berteriak dengan marah, Lin Suan, ada apa dengan sikapmu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakekku. Minta maaf. Lin Suan mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Aku sedang berbicara dengan kakekmu. Kamu siapa yang akan berbicara di sini? Tampar dia. Makna Lin Suan jelas. Dia berasal dari generasi yang sama dengan dukong, sedangkan Dutian Sing adalah cucunya. Dutian Sing secara alami memahami maksudnya. Dia langsung marah dan bahkan ingin mencabut pedang panjang di pinggangnya. Tian Sing, mundurlah. Dukong berkata dengan suara rendah. Jangan menakuti Tuan Mudalin. Membuatku takut. Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana kekuatan sekecil itu bisa membuatku takut? Lin Suan mencibir dengan jijik. Baiklah, kamu sudah berpura-pura begitu lama. Meskipun kamu tidak lelah, aku lelah. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Waktuku sangat berharga. Dukong mengerutkan kening saat mendengar kata-kata tidak sabar Lin Suan. Untuk apa aku berpura-pura? Anda dapat memberitahu. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya karena pihak lain terlalu percaya diri. Mungkinkah pihak lain telah mengetahui rencananya? Tapi jadi apa? Lin Suan sudah ada di sini. Dia tidak bisa melarikan diri. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu. Jika kamu terus membuang-buang waktu, aku khawatir Ling Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Suan mencibir. Sepertinya kamu sudah tahu. Wajah dukong menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi aku penasaran. Karena kamu tahu, kamu masih berani datang. Kamu mendekati kematian. Saya penasaran karena saya ingin melihat trik apa yang Anda miliki. Tapi sekarang sepertinya bukan apa-apa. Lin Suan mengangkat bahu. Dia sepertinya tidak peduli. Sejak kamu tahu, kalau begitu aku langsung saja ke pokok permasalahannya. Teman-teman, bunuh dia. Begitu suara dukong turun, dua seniman bela diri berpakaian hitam di ruangan itu dengan cepat masuk. Dengan dentang, mereka menghunus pedang mereka dan menyerang Lin Suan. Cahaya pedang yang menyilaukan bersinar di udara. Dengan aura tajam, mereka menebas kiri dan kanan Lin Suan. Sepertinya mereka ingin memotong lengan dan kakinya. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Dua lampu pedang yang menyilaukan di udara sepertinya telah menghantam gunung besar. Mereka dengan cepat pecah menjadi dua bagian. Apa? Dia memblokirnya. Di belakangnya, ekspresi kedua seniman bela diri berpakaian hitam itu berubah drastis. Ekspresi dukong juga berubah. Lin Suan juga berhenti tersenyum. Sebaliknya, itu digantikan oleh tampilan dingin. Tatapannya seperti kilat. Cahaya pedang yang menyilaukan melonjak dari tubuhnya. Tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Di dalam pedang ki, ada aura pembunuh yang tajam. Itu seperti serbuan binatang buas. Sangat menakutkan. Dengan lambayan tangannya, dua pedang ki terbang dan menebas di belakangnya. Dalam sekejap, kedua seniman bela diri berpakaian hitam itu terbelah dua. Seketika, kabut berdarah menyembur keluar. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Pergi, bunuh dia untukku. Dukong meraung. Dia punya firasat buruk di hatinya. Oleh karena itu, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur bersama Dutian Sing. Segera, enam seniman bela diri berpakaian hitam lainnya di ruangan itu menyerang. Aura kuat keluar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah yang terhormat surga kedelapan. Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dan mengelilingi tubuhnya. Lalu, Lin Suan menekan. Ledakan. Guntur meledak, disertai tinju saat ia melaju ke depan. Kekuatannya terlalu kuat, seolah-olah Dewa Petir telah turun. Uff! 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 Tiga seniman bela diri berpakaian hitam yang menyerang ke depan adalah yang pertama menanggung beban serangan tersebut. Ketika mereka disambar petir yang dahsyat, mereka segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Pertahanan tubuh dan armor mereka hancur seketika. Mereka tidak bisa menahan kekuatan petir yang dahsyat. Ledakan. Kemudian, ketiganya meledak juga. 1289. Ketiga pria berjubah hitam adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Mereka berteriak saat disambar petir yang dahsyat. Pertahanan dan pelindung tubuh mereka langsung hancur, tidak mampu menahan energi petir yang kuat. Ledakan. Kemudian, ketiganya meledak juga. Kabut darah di udara belum menghilang, tapi sosok Lin Suan masih belum terlihat. Lin Suan muncul di depan dua seniman bela diri berjubah hitam lainnya dalam sekejap. Jari-jarinya membentuk cakar saat dia meraih kepala mereka dan membenturkannya di tengah. Peng. Darah berceceran di mana-mana seperti semangka. Dalam sekejap, dua pria berjubah hitam tewas. Hanya ada satu yang tersisa. Namun, kedua pelayan yang membuat teh tadi juga berteriak. Mereka dengan cepat mengeluarkan dua pedang tipis dari cincin penyimpanan mereka dan menikam Lin Suan. Kedua pedang itu ditujukan pada titik vital Lin Suan. Apalagi mereka sangat cepat. Mereka bahkan melewati pria berjubah hitam. Siapa sangka kedua gadis lemah ini sebenarnya adalah pembunuh yang menakutkan. Dua lampu dingin menyala di udara, langsung membelah udara. Lin Suan mendengus dingin. Petir putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tinjunya. Petir putih itu sangat aneh. Itu membawa aura dingin dan keras. Ia dengan cepat membentuk binatang iblis di udara dan menerkam ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti kedua pelayan itu. Saat berikutnya, kekuatan petir dilepaskan. Itu menembus tubuh mereka. Celepuk, celepuk. Dua mayat hangus jatuh ke tanah, mengeluarkan bau daging panggang. Ketika seniman bela diri berjubah hitam terakhir melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia segera melarikan diri keluar. Namun, sosok Lin Suan melintas dan dia langsung muncul di sampingnya. Dengan sebuah tendangan, dia membelah pria itu menjadi dua bagian. Dalam sekejap, delapan seniman bela diri berjubah hitam dan dua pembunuh tewas. Darah mengalir ke seluruh tanah. Bau darah yang menyengat sangat menjijikan. Kelopak mata Dutian Sing bergerak-gerak saat melihat ini. Tubuhnya mulai gemetar. Sebagai seniman bela diri puncak surga ke-8, dia biasanya tidak menganggap serius siapapun. Namun, pemandangan di depannya sangat memprovokasi dirinya. Itu adalah delapan supremasi surga ke-8. Dia terbunuh dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani bayangkan. Awalnya, dia masih sangat arogan, berpikir bahwa Lin Suan lebih rendah darinya. Tapi sekarang, sepertinya dia salah besar. Wajah Dukong juga sangat muram. Dilihat dari metode pihak lain barusan, kekuatannya pasti tidak kalah dengan penguasa surga ke-9. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Saya akui bahwa Anda telah melampaui ekspektasi saya, tapi lalu kenapa? Kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari hari ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Di mana penatua penegakan hukum? Dukong berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, kekosongan berfluktuasi dan lima sosok keluar. Aura kelima orang ini sangat kuat, jauh melebihi aura kultifator berjubah hitam sebelumnya. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan, dan aura mereka menunjukkan bahwa mereka adalah lima supremasi tingkat sembilan. Lima yang mulia surga ke-sembilan berdiri di kehampaan seperti raja iblis, dengan kuat mengunci linsuan. Tidak hanya itu, banyak prajurit muncul dari segala arah, mengelilingi seluruh vila. Pembunuh aneh berjalan di kehampaan satu demi satu. Di langit dan di tanah, ke segala arah, formasi diaktifkan, berkedip dengan tulisan yang mempesona. Seluruh vila menjadi penjara langit dan bumi. Bunuh dia, jangan biarkan dia hidup. Dukong berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya dingin dan terbang keluar dari kehampaan, dengan cepat menusuk ke arah linsuan. Senjata tersembunyi ini beracun. Jika seorang kultifator di bawah supremasi surga ke-9 terkena serangan, mereka akan mati karena racun tersebut. Linsuan tertawa dingin. Dia membuka jarinya dan merentangkannya ke depan. Kemudian, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya, membentuk bola petir yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, senjata tersembunyi yang memenuhi langit semuanya menabrak bola petir dan berputar terus-menerus ke dalam. Dia memblokir semuanya. Para prajurit di sekitarnya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Anak panah yang mereka tembakan sangat menakutkan. Bahkan keagungan surga ke-9 pun tidak bisa dengan mudah menghalangi mereka. Namun, pihak lain dapat dengan mudah memblokirnya. Kita harus mengakui bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Namun, semuanya belum berakhir. Semua anak panah itu digantung di udara. Kemudian, di bawah kendali Linsuan, mereka terbang ke segala arah dengan kecepatan yang lebih dahsyat. Pu-pu. Sesaat kemudian, para prajurit yang bersembunyi di kegelapan semuanya berteriak karena mereka terkena anak panah dan diracun. Tepat ketika semua orang ingin melarikan diri, anak panah itu tiba-tiba pecah, dan seniman bela diri yang terluka itu hancur berkeping-keping, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Ternyata anak panah ini telah disuntik dengan kekuatan petir dan sangat dahsyat. Pada saat ini, di bawah kendali Linsuan, mereka meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, puluhan prajurit tewas. Kamu mendekati kematian. Matilah, bocah. Lima yang mulia surga ke-9 sangat marah ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka dengan cepat menyerang Linsuan. Kelima orang ini terlalu kejam. Bahkan supremasi surga pertengahan ke-9 tidak bisa melawan mereka ketika mereka bergabung, apalagi Linsuan. Oleh karena itu, semua orang mengira Linsuan benar-benar mati kali ini. Ruzilong, terserah kamu, kata Linsuan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, ini hanya beberapa keagungan surga ke-9. Benhuang tidak menganggapnya serius. Lagi pula, saya sudah lama tidak berolahraga. Saya bisa bermain dengan mereka. Naga merah tertawa aneh. Kemudian, ia terbang seperti sambaran petir merah. Dari mana asal ular ini? Beraninya kamu mencari kematian? Salah satu keagungan surga ke-9 mencibir dan meninju naga merah. Retak, retak. Suara retakan tulang terdengar. Pada saat berikutnya, supremasi surga ke-9 itu menjerit. Ini karena tinjunya bertabrakan dengan naga merah. Namun, hal itu tidak menghancurkan pihak lain. Sebaliknya, seolah-olah dia bertabrakan dengan gunung. Kekuatan pantulan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh telapak tangannya hancur. Manusia bodoh dan bodoh, kamu ingin melawan kaisar ini hanya dengan sedikit kekuatan ini. Anda benar-benar mencari kematian. Naga merah tertawa aneh seperti monster tua. Kemudian, tubuhnya membesar dan menjadi naga dewa yang panjangnya puluhan kaki. Itu dengan cepat menjebak tiga dari supremasi surga ke-9. Dua sisanya dengan cepat menyerang Lin Suan. Matilah, bocah. Kedua keagungan surga ke-9 itu meninju dan mengaum dengan ganas. Meskipun ketiga rekan mereka diblokir, keduanya sudah cukup. Ini karena mereka berdua bisa bertarung melawan supremasi surga ke-9 tingkat menengah. Membunuh supremasi surga ke-7 sangatlah mudah. Boom, boom. Dua bola energi melonjak dan langsung menyelimuti Lin Suan. Kemudian, mereka meledak dengan cepat. Kehampaan bergetar dan lubang hitam yang mengerikan terkoyak. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Sementara itu, tempat Lin Suan ditenggelamkan oleh turbulensi. Haha, mati. Di kejauhan, Dutiansing melihat pemandangan ini dan langsung tertawa keras. Di sampingnya, Dukong juga menghela nafas lega. Suara mendesing, suara mendesing. Namun, tiba-tiba, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran energi dan menyapu ke segala arah. Seketika, turbulensi di langit terbelah. Lalu, rambut hitam Lin Suan berkibar, dan dia berjalan keluar seperti dewa perang. Apa? Dia baik-baik saja. Semua orang tercengang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dutiansing berteriak. 1290. Garis-garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran energi dan membelah langit. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin saat dia berjalan keluar seperti dewa perang. Apa? Dia baik-baik saja. Semua orang tercengang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dutiansing berteriak. Dutiansing benar-benar tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kita harus tahu bahwa itu adalah serangan gabungan dari dua yang mulia surga ke-9. Kekuatannya benar-benar menakutkan dan tak terbayangkan, tapi Lin Suan tampaknya baik-baik saja. Seolah-olah serangan tadi tidak mengenai dirinya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa tidak terluka? Bahkan dua yang mulia surga ke-9 tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, mata Lin Suan seperti kilat, dan bibirnya sedikit melengkung. Dia sangat senang karena Red Lotus Armor yang telah dia sempurnakan telah berperan dan memblokir 70% serangan tersebut. Itu sebabnya dia tidak terluka. Seperti yang diharapkan dari Red Lotus Armor, itu memang kuat. Lin Suan sangat bersemangat. Dia menantikan seberapa kuat pertahanannya jika dia menyempurnakan seluruh armor teratai merah. Karena kalian berdua sudah selesai menyerang, sekarang giliranku. Lin Suan melepaskan aura yang kuat. Lalu, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kamu mendekati kematian. Kedua yang mulia surga ke-9 sangat marah. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Lin Suan menghindari serangan mereka, mereka tidak bisa mentolerir serangan yang mulia surga ke-7 di depan mereka. Cakar hantu yang haus darah. Tebasan penghisap darah. Keduanya meraum dan menggunakan teknik pamungkas mereka. Cakar hantu yang panjangnya 500 hingga 600 meter menebas ke arah Lin Suan. Gempa susulan saja sudah cukup untuk menyebabkan seluruh ruangan retak, belum lagi betapa mengerikannya jika dihantam secara langsung. Di sisi lain, pedang berwarna darah melesat ke langit seolah-olah akan membelah seluruh langit. Ini adalah serangan ganas dari dua yang mulia surga ke-9. Kekuatannya sangat menakutkan. Menghadapi serangan mengejutkan ini, ekspresi Lin Suan dingin. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, tubuh besar Kiongki terbentuk di langit. Saat terbentuk, ia menyerang ke depan dengan raungan yang ganas. Mengaum. Gelombang suara keluar, membentuk niat membunuh yang tak terbatas. Ia melesat ke depan dengan keras, menahan cakar hantu berwarna merah darah dan pedang panjang yang mengejutkan. Gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan langit runtuh. Transformasi Raja Wali Langit. Pada saat berikutnya, Lin Suan membentuk segel lain. Golden Celestial Peng lainnya muncul di kehampaan, tampak sangat menakjubkan. Peng Surgawi menjerit panjang dan menukik ke bawah, bergabung dengan tinju Lin Suan. Membunuh. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin. Seperti dewa kematian, dia menyerang ke depan. Dentang. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka berdua. Tinju emas Heavenly Peng bersiul saat pecah. Cakar hantu melintas di langit, tapi tidak bisa menghalanginya sama sekali. Bei langsung hancur berkeping-keping. Retak-retak. Selain itu, telapak tangan yang mulia cakar hantu juga terkena pukulan, sehingga terdengar suara retakan. Sial, bagaimana mungkin? Dia ketakutan, tidak berani mempercayai hal ini. Itu karena lawannya tidak hanya meledakkan cakar hantunya, dia bahkan menghancurkan tinjunya. Mundur, anak muda ini terlalu aneh. Yang mulia yang bercakar hantu tidak berani bertarung langsung, jadi ia ingin menjauhkan diri dari Ouyang Ming. Kamu ingin pergi? Tinggal. Di sisi lain, Lin Suan mencibir. Jari-jarinya berubah menjadi cakar seperti cakar tajam Peng Surgawi, dan dia meraih lengan yang mulia cakar hantu dalam sepersekian detik. Retakan. Dengan tarikan yang kuat, lengan kanan yang mulia cakar hantu langsung terkoyak. Tulang putih terlihat, dan darah muncrat. Adegan itu sangat mengejutkan. Ah! Yang mulia yang bercakar hantu menjerit kesakitan, dan wajahnya mengerikan. Di sisi lain, wajah yang mulia pedang darah berubah. Dia tidak menyangka lawannya akan melukai yang mulia cakar hantu dalam sekejap. Yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Lengan kanan yang mulia yang bercakar hantu, yang terkoyak, dengan cepat terbakar di tangan Lin Suan. Pada akhirnya, tidak ada abu pun yang tersisa. Selain itu, banyak api hitam menari di tangan kiri Ouyang Ming, membentuk pedang panjang api hitam. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan pedang hitam Ki melonjak ke langit saat menebas ke arah yang mulia pedang darah. Enyah! Yang mulia pedang darah sangat marah. Dia menebas 32 lampu pedang dengan pedang darah liar miliknya. Lampu pedang iblis dengan cepat bersilangan di udara seperti sungai merah yang panjang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ketika lampu pedang merah yang menakutkan bersentuhan dengan pedang hitam Ki Lin Suan, mereka dengan cepat menguap dan membentuk banyak kabut merah. Pada akhirnya, 32 lampu pedang itu menguap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Ini tidak mungkin. Wajah yang mulia pedang darah berubah. Ketika dia melihat pedang hitam Ki yang menebas ke arahnya, dia dengan cepat menghindar. Meski begitu, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pedang Ki yang dibentuk oleh api hitam berkedip-kedip di udara, lalu terbelah menjadi dua, lalu empat, lalu delapan. Pada akhirnya, 64 pedang hitam Ki terjalin membentuk jaring pedang, yang langsung mengelilingi yang mulia pedang darah. Desir. Karena yang mulia pedang darah tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat membentuk 13 lapisan pertahanan dan mendorong armor di tubuhnya dengan sekuat tenaga, bersiap untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun demikian, ketika cahaya pedang hitam mendarat, 13 lapisan pertahanan di depannya meleleh seperti salju dan tidak berhenti sama sekali. nyala api apa ini menakutkan sekali. mata yang mulia pedang darah dipenuhi dengan keputus asaan. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada baju besi di tubuhnya karena itu adalah alat harta karun setengah tingkat bumi, dan itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Dia berharap kali ini, pedang itu juga bisa memblokir pedang Ki yang menakutkan dari nyala api. Memang benar, alat harta karun setengah tingkat bumi itu menakutkan karena mampu menahan jaring pedang di langit. Yang mulia pedang darah menghela nafas lega, tetapi pada saat berikutnya, dia menjerit kesakitan. Ini karena suhu tinggi yang mengerikan langsung melewati alat harta karun kelas setengah bumi dan membakar tubuhnya. Meretih, meretih. Api hitam menyala seperti api neraka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Yang mulia blut sabre dengan cepat terbakar menjadi abu, hanya menyisakan armor setengah tingkat bumi. Melihat baju besi yang terbakar berlubang, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Api macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan sehingga bahkan yang mulia surga ke-9 pun tidak dapat menolaknya. Di sisi lain, yang mulia cakar hantu benar-benar tercengang. Dibandingkan dengan yang mulia pedang darah, dia hanya kehilangan satu lengan. Dia tidak berani menyerang lagi, jadi dia berbalik dan lari. Di sisi lain, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan lone star sword dan melakukan teknik pedang bintang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit sekaligus, membentuk bintang-bintang yang dengan cepat jatuh. Salah satu dari mereka secara langsung menyelimuti yang mulia cakar hantu dan menghantamkan tubuhnya ke tanah, membentuk jurang maut. Dalam sekejap, dua yang mulia surga ke-9 terbunuh. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Kakek-kakek, di kejauhan, tubuh Dutian Singh gemetar, dan dia tergagap, mengapa kita tidak lari? Dukong juga menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia juga kaget. Meskipun dia adalah yang mulia surga ke-9, dia tidak bisa membunuh dua yang mulia surga ke-9 dengan mudah. Terlebih lagi, melihat Lin Xuan, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tian Singh, mundur dulu dan sebarkan beritanya. Minta pangeran Ling Feng mengirim lebih banyak orang, kata Dukong dengan suara yang dalam. Oke. Dutian Singh sudah sangat ketakutan. Ketika dia mendengar ini, dia langsung bergegas ke langit. Namun tak lama kemudian, dia kembali menangis. Kakek, ini buruk. Tempat ini disegel. Kita tidak bisa keluar sama sekali. Terima kasih telah menonton.